Tapi kalau sudah, orang ini sudah salah Melukis hidupnya sudah salah Kadang sesuai dengan hidayah Allah Kadang sesuai dengan bimbingan Allah Kadang sesuai dengan aturan-aturan Allah Minta maaf, kadapul Minta ampun, kadapul Sudah nilainya kadada lukisan itu Apalagi yang diharap Dago'i masuk neraka Naudzubillahimintarik Ya Allah Kita ini bolah Pak Biar sualah melihat pelukis lah Pelukis Ya Allah Walaupun kadang melihat secara langsung Mungkin pernah melihat di TV atau di tayangan-tayangan Biasanya perlu kampas Kampas lah namanya yang Kayak kuas Ya kan Ya kampas lah Itu pelukis Allah siapkan nih papan lukisan Allah siapkan kampasnya Allah siapkan tinta warnanya Makanya kan hidup itu Bagaimana caranya hidup yang berwarna Wah Ya kan Ini warnanya Allah siapkan dalam kehidupan dunia Terus Pelukisnya Ya kan Allah berikan Kemampuan kita Sebagai pelukisnya Allah yang mampu Memberikan kemampuan kita Untuk melukis Kan gitu bahasanya Supaya jangan syirik nih Allah yang mampu Memberikan kemampuan kita Untuk melukis Ya kan Sedangkan fasilitas Sudah Allah berikan Itu kuas Itu kampas Itu mapan lukisan Itu tinta Sudah Allah siapkan Ayo Ayo Tulis Atau lukiskan kehidupanmu Lukiskan kehidupanmu Ujar si pelukis nih Atau ujar manusia nih Aku hendak Warna biru Tulis Aku hendak warna hijau Tulis Lukis Jadi lukisan itu Yang menilai lukisan itu Jadi mahal Kitakah yang melukis Atau orang yang melihat lukisan kita Kita nih kadang-kadang Lukisan kita baik Setelah kita tawarkan Mana payung Ada lukisan orang yang Apa namanya Abustraka Mecoret-coret Acak-cak-cak Coret-coret Anda di museum Lukis Harganya miliaran Ulun tuh bernama Lihat tak kajut-kajut Maka ini miliaran lah Iya kah Kenapa ulun jadi menyambat ini Miliaran kada cocok Kan lalu gak ada paham Makna dari lukisan itu Iya kah Tapi orang yang paham Dengan makna lukisan itu Miliaran ya rela Keluarkan koceknya Duitnya untuk membeli Itu lukisan Apa hikmah dari cerita lukisan ini Jadi Bapak Ibu Allah berikan kita Kemampuan untuk melukis Kehidupan kita Dengan penuh warna hijau Habang kuning Dan lain sebagainya Sekarang lukisan yang bagaimana Yang diterima oleh Allah Itulah aturan Cara melukisnya Sudah Allah berikan Allah sudah berikan Cara aturan kita Melukisnya Sudah Allah berikan Kada da istilah Sekahandak nafsu kita Melukis kehidupan ini Nanti lukisan itu Akan dapat nilai tertinggi Yang mandang bukan nafsu Yang mandang bukan dunia Kenapa Karena dunia akan hilang Dunia akan kita tinggalkan Dan lukisan itu abadi Sampai ke akhirat Siapa yang nilai Allah Apa yang kita berikan Dalam kehidupan kita Mau lukisan yang bagaimana Maka kita inginkan Ya Allah Berikan kami kemampuan Hidayah Inspirasi orang melukis Itu kan hidayah namanya Ampun maaf nih lah Inspirasi orang melukis Itu kan inspirasi ini Itu hidayah namanya Jadi kita melukiskan Inspirasi lukisan yang pas Menurut Allah Agar Allah turunkan hidayah Beginilah wahai hambaku Lukisan yang pas Buat hidupi kamu Dapat kita hidayah Kita lukis kehidupan kita Dengan hidayah Allah Selamat kita Lukisan kita punya makna Sampai di akhirat Tapi orang yang kada dapat hidayah Diberikan oleh Allah juga Kemampuan untuk melukis hidupnya Iya kah Tapi kada dapat inspirasi hidayah Dari Allah Dapat inspirasi hidayahnya Dari nafsu Yang penting aku bahagia Yang penting aku gembira Ada penting yang namanya mati Yaitu urusan nanti Tahu kapan Bapak Ibu Kita itu hidup di dunia Iya kah Jangan pernah kita menunggu Ajal Lalu kita bertobat Karena ajal Walaupun kada ditunggu Pasti datang Yang paling penting apa Taubat kita Dan ketika kita taubat Ajal datang Disitu kita mendapatkan Keampunan Allah Dan pulang Ketempat asal kita Dengan diampuni oleh Allah Atas segala Lukisan yang terhilap Ada lukisan yang terhilap lah Ada Coret hidup kita yang salah Itu diampuni oleh Allah Itu diampuni oleh Allah Wujur Allah Walaupun ada salahnya Minta ampun Maka kesalahannya itu Ditutupi oleh Allah Lukisan yang kada baik Tadi Iya kah Karena dia taubat kepada Allah Allah maafkan Dan Allah masih kasih nilai Itu lukisan Tapi kalau sudah Orang ini sudah salah Melukis hidupnya sudah salah Kada sesuai dengan Hidayah Allah Kada sesuai dengan Bimbingan Allah Kada sesuai dengan Aturan-aturan Allah Minta maaf Minta ampun Kada pulang Sudah nilainya Kada ada lukisan itu Apalagi yang diharap Dago'i masuk neraka Naudzubillahimindarik Ya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton